Intro Kapolda Papua datangi TKP pengeroyokan supir di Dogiai Kapolda Papua Irjen Paul Paulus Waterpau bersama Bupati Dogiai Jakobus Dumupa mendatangi lokasi pengeroyokan supir truk Yus Yunus di Jalan Trans Papua, Kampung Ekimani Distrik Kamu Utara Kabupaten Dogiai, Papua Irjen Paul Paulus Waterpau mengatakan Propam Polda Papua telah memeriksa semua aparat yang pada saat itu berada di TKP dan juga Komnas HAM telah turut hadir untuk mengambil data-data di lapangan Seperti diketahui sebelumnya, beredar video viral yang memperlihatkan seorang pria diamuk masa hingga tewas di Jalan Trans Papua Korban bernama Yus Yunus yang merupakan supir truk asar Poliwali Mandar tewas setelah diamuk masa di Jalan Raya Trans Papua di Kampung Ekimani Distrik Kamu Utara Kabupaten Dogiai, Papua pekan lalu Korban dicurigai merupakan pelaku laka lantas yang melibatkan seorang warga lokal di kampung tersebut nanti kita akan dalami terus teman-teman dari Propam sudah ambil keterangan periksa semua dan nanti juga dari Komnas HAM ini saudara Fred Samandei juga hadir ini saya minta langsung ambil keterangan saja semua kita objektif adakah kelalaian adakah kelemahan atau sebaliknya justru mereka sudah berusaha sedemikian maksimal tetapi kemudian ya situasilah yang sulit dikendalikan saya membayangkan kalau misalkan anggota itu menggunakan senjata yang tadi dilaporkan saya pikir situasi itu akan berubah kembali itu dan berubah menjadi situasi yang berbeda atau menambah permasalahan lain itu yang agak sulit jadi sekali lagi empati saya kepada keluarga korban ini masalah dan masalah kita semua jadi kami akan tangani tadi disinjelaskan Bapak Bupati berdua bahwa kita serius menangani permasalahan ini dan kita akan selesaikan dengan baik pihak kepolisian berjanji akan mengusut tuntas persoalan tersebut dimana saat ini polda Papua telah memeriksa beberapa saksi termasuk anggota polisi yang pada saat itu berada di TKP Rifan Donai Noken Life melaporkan